Di pagi hari yang cerah, saya mengajak kedua teman saya Bang Gembul dan Acea Bol untuk lomba memancing di kolam milik orang tua saya. Memang bukan turnamen resmi, ini hanya untuk bersenang-senang mengusir kepenatan sehari-hari. Peraturannya siapa yang mendapatkan ikan paling banyak dia yang menang, tak peduli besar atau kecil ikan yang didapatkan nanti. Jadi kira-kira siapa yang menurutmu akan keluar sebagai pemenang? Apakah saya sendiri, Bang Gembul, atau Acea Bol? Mari kita saksikan bersama-sama. Terus stay di channel ini, tonton sampai selesai. Pertandingan sudah berjalan beberapa menit, tapi belum ada tanda-tanda siapa yang akan mendapat strike untuk pertama kali. Mas Aceh terlihat sedang meracik umpan. Nampaknya dia sangat fokus dan berhati-hati supaya racikannya tercampur dengan baik. Luar biasa, akhirnya Bang Gembul mendapat strike untuk pertama kalinya. Ini berarti dia memperoleh satu poin. Aceh mulai menggila. Dia berhasil strike tiga kali berturut-turut. Dia sangat menikmati strike demi strike yang tercipta, dan nampaknya dia tidak sia-sia meracik umpan dengan sungguh-sungguh. Kalau begini terus sepertinya dia yang akan keluar sebagai pemenang. Bang Gembul mendapatkan strike untuk yang kedua kalinya. Dia selalu mendapatkan ikan babon, namun peraturannya bukan seberapa besar strike yang didapat, tetapi seberapa banyak strike yang diperoleh. Dan akhirnya saya mendapatkan strike yang pertama. Kemudian disusul oleh dua strike Bang Gembul yang sensasional. Aceh pun tidak mau kalah, dia mendapatkan satu poin tambahan. Saya mempersempit jarak dengan mendapatkan satu poin. Tetapi sayang Aceh menambah poin, dengan ini dia kembali memimpin. Tak berlangsung lama Bang Gembul strike lagi. Dan sekarang poinnya menjadi imbang dengan Aceh. Aceh tak mau diimbangnya oleh Bang Gembul, dia kembali strike. Ini berarti Aceh mendapatkan satu poin tambahan dan kembali memimpin. Bang Gembul tidak mau kalah. Akhirnya dia mendapatkan satu poin tambahan lagi untuk mengimbangi Aceh. Namun di penghujung pertandingan, saya dan Aceh sama-sama mendapat strike. Berhubung waktunya sudah habis Aceh lah yang keluar sebagai pemenang. Setibanya di rumah Andre, kami langsung membersihkan ikan hasil memancing. Setelah itu menyiapkan perapian untuk menggoreng ikan. Tidak lupa kami memasukkan minyak secukupnya ke dalam wajan, dan setelah minyaknya mendidih, kami langsung menggoreng ikan tersebut. Lalu kami menyiapkan bumbu seperti, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, garam dan sedikit gula jawa. Setelah itu saya menumbuknya hingga halus. sepuluhnya tinggi. Terima kasih. ini juga nasing gitu ini rata-rata hahaha 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 cek hahaha ha hai ha 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 Nasi panasnya siap dihidangkan. Andre menyajikannya dengan hati-hati supaya nasinya tidak jatuh ke tanah. Ikan gorengnya diletakkan tepat di atas tumpukan nasi yang masih hangat. Tidak lupa sambal kerosaknya disajikan secara merata agar semua kebagian jatah. Ini menjadi penawar lapar dikarenakan perut kami seolah protes tiada henti belum menerima asupan makanan dari tadi pagi. Sampai pala-palanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!